Kita lanjutkan kabar pagi, Misha. Satgas Operasi Damai Kartens kembali melakukan penyisiran di lokasi penyergapan kompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang. Tim gabungan TNI Polri Satgas Operasi Damai Kartens menyisir kembali lokasi penyergapan di markas KKB Distrik Serambakon di Kabupaten Pegunungan. Dari penyisiran ditemukan satu pucuk pistol jenis FN dan puluhan amunisi, serta sebuah baju loreng, terdapat tulisan TPNPB. Penyisiran melibatkan 100 personil gabungan TNI Polri Satgas Damai Kartens 2023. Penyisiran itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan KKB dan mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pemuda, dengan masyarakat yang kemudian satu buah magasin pistol jenis FN. Pemuda, dengan masyarakat yang kemudian satu buah magasin pistol jenis FN. Kemudian satu buah magasin pistol jenis FN. Telah ditemukan satu buah karung beras yang berisikkan, satu buah tas hijau. Yang di dalam tas hijau terdapat satu pucuk S&P jenis FN, kemudian satu buah magasin pistol, M41 butir amunisi kaliber 5,56, kemudian 9 butir amunisi kaliber 9 mm, 3 butir amunisi kaliber 38 mm, Satu set baju loreng beserta celana, yang di dalam baju tersebut terdapat tulisan TPNPB.